Hanya bisa wait and see Kalau di bisnis ini kita tak terhingga Apapun yang kita kejar masih ada di atasnya lagi Dan di atasnya lagi Jadi bisnis ini sangat membuat kita semangat Jadi kan ada pepatah Apa namanya No growth in comfort zone Jadi kalau kita mau berada di Growth zone Gak ada comfort zone teman-teman Jadi kita harus berjuang terus Setuju ya teman-teman ya Nah ini sedikit saya punya background teman-teman Yang belakang kelihatan teman-teman Jadi saya mantan karyawan Mantan pengusaha juga Dan akhirnya sekarang saya menjadi Entrepreneur Depudential teman-teman Sedikit saya mau cerita Tentang hal terbelakang saya Saya berasal dari Medan teman-teman Modal ke Jakarta hanya sepeda motor Dengan gaji 700 ribu Tanpa apapun Jadi cuma namanya kita orang daerah Kita ingin sukses di Jakarta Bukan hanya menjadi ekor Kita harus jadi kepala Jadi saya pikir-pikir Waktu saya jadi karyawan Dengan gaji 700 ribu Bagaimana saya bisa nikah Saya masih umur 20 tahun waktu itu Bagaimana saya bisa Di rumah Di yang saya inginkan Gak mungkin Ya kan Kan di NBO Semuanya kan Tidak tahu Karyawan setahun naik gaji 10% Mau sampai kapan Baru 100 juta per bulan Di pro sudah pasti 4 tahun Dan akhirnya saya Waktu kerja 24 mentok Atasan saya langsung Owner Jadi saya pikir Wah ini kalau daripada saya Habis waktu terlalu banyak Akhirnya saya harus memutuskan Jadi business owner Waktu saya jadi Karyawan itu Saya gak tahu jalan di Jakarta Sama sekali ya Saya masih buta Jadi Saya alasan sama bos Bos ini saya gak tahu jalan Saya cuma tahu Daerah Jakarta Utara aja Daerah Kluin aja Terus disuruh kunjungan Daerah Jakarta Timur Saya gak tahu Udah konson Ini ada yellow page Nah kamu baca Dulu belum ada wazir Atau google maps Dan lain-lain Jadi dengan modal itu Saya harus keliling Harus ceritahu Jadi dari sana Nah setelah jadi karyawan Kita ingin jadi Bos ya Semua dari karyawan Tengah jadi bos Betul gak teman-teman Kita pengen jadi bos Pengen jadi bos Yang bisa perintah-perintah Gaji orang Kita banyak duit kan gitu Ya tapi belum tentu Teman-teman ya Saya akan cerita Ke teman-teman semua Bagaimana untuk merekrut Seorang pengusaha Setuju teman-teman Setuju Nah ini akhirnya 24 saya putuskan Untuk resign Karena Kita namanya kerja Mau sampai kapan Mana bisa jadi Bisa beli rumah sendiri Ya kan Dengan gaji Cuma Rp. 17.000 Terakhir cuma Rp. 2.000.000 Nah ini dari Ada yang tahu Hargo maka dua Teman-teman ya Nah ini saya dulu Berawal dari sini One man show Jadi saya yang Terima order Saya yang juga Nagi utang Saya juga yang kirim Barang juga Ya kan Jadi one man show Awalnya seperti itu Nah 2004 itu Kalau teman-teman tahu Mungkin Di saat itu Lektor-lektor yang terkenal Merek Toshiba Sony ya Nah itu harganya 15 juta Mahal teman-teman Ya Jadi akhirnya saya Acer itu murah Cuma 4 juta 5 juta Jadi Waktunya tepat Sehingga bisnisnya Booming teman-teman Ya Ini adalah outlet-outlet saya Total ada 16 Di seluruh Jakarta Bogok Depok Jadi Satu outlet Lebih kurang Modalnya 1 miliar Ya Jadi Dari modal 35 juta Tadi disambil pas Itu pun pinjem Dari kakak saya Ya Jadi Kemudian Saya kelola Saya kelola Dan akhirnya Saya punya Lebih kurang 150 karewan Sekali gajian Teman-teman 350 juta Terakhir Ya Jadi Belum sama Bunga Bang Ya Lebih kurang Kalau meren Ini 500 juta Biaya saya Per bulan Oke Jadi Ini ada 16 outlet Ya Jadi Ada di Semua Di Mangga 2 Ratu Plaza Ambassador Finansia Dan lain-lain Jadi ada total 16 cabang Ada di Flores juga Karena kebenaran Istri saya juga Orang Flores Ya Putih-putih gitu Orang Flores itu aslinya ya Terima kasih